Jembatan Bambu ya, khas orang kampung, jembatan kampung begini, jembatannya dari Bambu Nah para wargi, ini adalah sungai ya, sungai ini kalau musim hujan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para wargi, siang ini saya mau lihat situasi dan kondisi alam saat ini Yang sedang dilanda kemarau panjang Di sini terlihat daun-daun yang memang tumbuhan kecil sudah pada mengering ya Kecuali di sini ada rumput-rumput hijau, itu pun sepertinya menguning Dan di sebelah sana juga terlihat kering ya Dan ini yang bisa terbayangkan adalah nasib si Raja Empang ya Jadi biasanya tempat-tempat mereka mancing ya Mancing dalam arti untuk melepas selah gitu Sekarang agak-agak susah Di daerah sini tapi Mungkin di daerah yang lain tidak seperti yang kita lihat sekarang ya Di daerah lain masih banyak air ya Walaupun situasinya kemarau Tapi di daerah tersebut mungkin ada mata air Yang bisa mengairi daerah sekitarnya Sedangkan di wilayah sini Sama sekali tidak punya mata air Jadi sawah-sawah ini Belum bisa ditanamin ya Karena situasinya masih kering Nah seperti terlihat nih Ini itu sebetulnya ini solokan ya Aliran air ya Yang dimana kalau musim penghujan ini Di sini airnya banyak sekali penuh ya Dan mengalir ke bawah sana Nah ke bawah sana itu Terbuang ke sungai kecil ya Yang namanya sungai Cikawung Di sebelah sananya itu Nah berhubung sekarang Sudah beberapa bulan tidak ada hujan Jadi akibatnya ya begitulah jadi kering Nanti juga di sana kita akan lihat Kolam-kolam Atau kolam-kolam Raja Empang ya Yang biasanya ikannya banyak Sekarang Jangan ikan ya Tidak bisa hidup Tidak ada air Bahkan Dasar kolamnya juga sudah retak-retak Karena terjemur matahari Ini panas sekali ya Tapi Pisang masih ada yang melahirkan juga nih Tuh Lihat kering Jadi ini yang Tumbuh liar itu hanya rumput liar aja Yang tidak ada manfaatnya sama sekali ya Sedangkan kalau ditanami sayuran kacangan Itu Susah tumbuhnya ya Lihat kering Kerontang seperti ini Biasanya hijau ini ya Sekarang Ada sih emang hijau tapi Hijaunya itu tidak segar Ya daun-daun juga tidak segar Hijaunya itu Hijau seperti ini aja gitu Karena memang kekurangan air Dan Tersengat cahaya matahari Tuh Tuh Lihat Sawah ini Begitu retak-retak ya Istilahnya kalau disini itu Telaan Telaan Tidak bisa Ditanami sama sekali ya Pohon pisang pada layu Semua Kita lihat ke Sebelah sananya Selamat menikmati Di atas sana ada Satu rumah ya Kelihatan dari sini Nih ini tanah udah dicanggul begini nih Ini nanti kalau udah dicanggul seperti ini Begitu hujan turun Maka tanahnya ini akan Menjadi Gembur ya Akan menjadi gembur Kemudian diratakan Sedemikian rupa Kemudian nantinya itu Akan ditanami Oleh si yang punya Macam-macam sih yang ditanam Nantinya itu Ada Mungkin saja Kacang kedele Atau mungkin juga Kacang hijau Bahkan bisa jadi jagung Ini kalau udah begini Nanti ditimpa air hujan Langsung nih Gembur semuanya Ini daun-daun bambu Kering begini Berpotensi untuk Kebakaran nantinya Tuh Kering semua kesana Aduh Ini jalanan turun Berpotensi lewat sini Turunnya nih Aduh Terus belok Ini kalau kepleset nih Bisa besot ini Gekul Tuh Di sebelah sana Sama Mengering Itu Rumah-rumah yang Tadi saya turun tuh Dari sebelah sana Nah sekarang Menuju ke Daerah sini Disana ada Jembatan bambu ya Khas orang kampung Jembatan kampung Begini Jembatannya Dari bambu Nah ini jembatan bambu Nah para wargi Nah ini adalah sungai ya Sungai ini Ini kalau musim hujan Airnya deras Gede Besar ya Ampe Tiga per empatnya penuh air Disini nih Namun untuk Sekarang Airnya hanya Mengalir Seperti ini Ya kecil sekali Oh iya Ini adalah Kampung Saya sendiri ya Jadi saya Tidak jauh Jauh Monten ya Apa aja yang Dekat yang ada Di daerah Saya sendiri Hari ini Nah Di depan ini adalah Kolam Makanya Di judulnya Saya kasih Raja Si Raja Empang Mati Kutu Seperti ini Ini adalah kolam Tapi untuk Hari ini Untuk sekarang Kering Sama sekali Bahkan Semuanya Retak-retak Tanahnya Ini empang Ini tempat ikannya Besar-besar Kemudian yang ini Juga Ini lebih besar Sama sekali Gata airnya Hanya ada Rumputan yang Tumuh-tumuh Semuanya Kering Kering Jadi biasanya Kalau musim penghujan Air-air dari sungai ini Penuh Nah dialirkan ke Kolam sini Sekarang Boroboro Sungainya Tidak ada airnya Apalagi kolamnya Kok ada masjid di depan sana Nih Ini itu salah satu kolam yang paling bagus di daerah sini Yang kalau ditanami ikan itu Sangat bagus Dan Paling banyak ikannya disini Bari mulai ikan Nilak Gabus Lele Disini ada Tapi sekarang Tinggal rumput dan batu Ini juga sama Tinggal Tanah yang letak-letak Bisa terbayang Jadi Raja Empang itu Benar-benar mati Untuk sekarang Aduh Raja Empang Raja Empang Benar-benar kering Kolam yang biasa Banyak airnya Sekarang Kering Kerontang Ya Semoga saja Kemarau Cepat berlalu Sehingga Cepat turun hujan Dan Bumi kembali basah Kembali hijau Demikian Para wargi Semuanya Yang baru menemukan channel ini Silahkan untuk Like Comment And subscribe Terima kasih Anda telah menonton Video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih selamat menikmati